Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di mata kuliah perancangan tugas akhir. Pada materi untuk sesi 6 ini, saya akan membahas tentang seluk-beluk proses penulisan tugas akhir atau skripsi. Di antaranya kita akan diskusikan tentang bagaimana caranya menghadapi writer's block dalam proses penulisan, kemudian bagaimana kita menghasilkan satu tulisan yang bersifat analisis, lalu juga kita bahas tentang menghindari plagiarisme. Dan terakhir, kita akan bicara tentang logika antarparagraf. Baiklah, selamat menyaksikan semua. Ketika kita menulis, hal yang harus diingat adalah bahwa menulis itu adalah sebuah proses ya. Jadi, dia tidak bisa kita selesaikan hanya dalam waktu singkat. Jangan pernah berpikir bahwa menulis itu bisa diselesaikan dalam satu waktu yang singkat. Utamanya kalau menulis skripsi atau karya akademik lainnya. Yang kedua adalah selalu siapkan draft. Karena tidak bisa selesai dalam satu malam, maka kita harus menyiapkan berbagai draft. Dan dalam proses menulis, yang harus diperhatikan juga adalah tujuan kita menulis itu kan agar pesan yang ingin kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh para pembaca. Nah, oleh karena itu, coba untuk menulis kalimat yang clear. Yang jelas maksudnya apa. Dan hindari penggunaan jargon yang berlebihan. Mengapa? Karena semakin pembaca kita mudah memahami, tanpa harus kemudian mereka mencari istilah jargon-jargon yang kita tulis gitu ya, maka semakin baik sebenarnya pesan yang kita sampaikan. Lalu, ketika menulis juga pastikan bahwa dalam satu paragraf itu ada satu poin yang ingin disampaikan. Tidak kemudian muter, muter berbagai macam poin, bergabung dalam satu paragraf. Usahakan bahwa ada satu pesan yang ingin kita sampaikan kepada para pembaca karya kita. Dan terakhir, Keep it simple. Buatlah sesederhana mungkin. Meskipun ini adalah sebuah karya ilmiah, namun dia akan lebih berguna ketika orang bisa memahaminya dengan mudah. Nah, ketika melihat, menulis sebagai sebuah proses, maka ada beberapa tips juga yang ingin saya berikan disini. Seringkali kalau kita menulis itu menghadapi namanya writer's block. Kalau istilahnya ngeblank gitu. Aduh, bingung mau nulis apa lagi. Ini ada beberapa tips yang coba saya sharing ya. Biasanya, pikiran kita tuh paling seger tuh di pagi hari. Jadi begitu bangun, sarapan, siap, coba deh mulai menulis. Sehingga saya sarankan untuk teman-teman yang mau menulis skripsi, tugas akhir, mulai di pagi hari. Biasanya kan mulai di malam hari gitu ya, begadang gitu. Kalau begadang kan efeknya nggak baik tentunya untuk kesehatan. Itu yang pertama. Nah, coba mulai lebih pagi gitu ya. Karena biasanya pikiran itu lebih jernih di waktu pagi hari. Kemudian ketika kita menulis, jangan lupa untuk break sebentar. Jangan paksakan diri kita untuk terus menerus menulis. Gitu ya. Otak kita butuh untuk istirahat. Ambil break 5 menit, 10 menit, 15 menit. Alihkan perhatian. Jangan, apa namanya, kalau istilahnya, kurangi screen time kita. Lalu berikutnya, adalah, coba untuk, ketika menghadapi writer's block, coba kemudian untuk, apa namanya, mengulangi ya, atau memanfaatkan kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi, manusia itu kan punya kondisi, comfort situation-nya. Nah, coba teman-teman eksplor itu ketika menulis. Mungkin ada yang, lebih nyaman menulis, sambil ngopi, gitu ya. Atau ada yang nyaman, apa, menulis sambil makan, gitu ya. Nah, ritual-ritual ini ya, ritual pribadi ini, yang mungkin bisa diterapkan, ketika menulis. jadi intinya adalah, buatlah diri kamu senyaman mungkin, ketika menulis tugas akhir atau skripsi. gitu ya. Dan, tips yang keempat adalah, coba, apa namanya, bagi proses penulisan itu menjadi, beberapa bagian. Jangan berharap bahwa kita bisa, nyelesaikan semuanya dalam satu malam. Tapi, bikin beberapa bagian, misalnya, bagian ini, saya akan selesaikan minggu ini, gitu ya. Jadi, small parts. Jadi, sama seperti ini ya, apa istilah kan, sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. gitu. Dan terakhir, jangan kemudian memaksa diri kita, untuk menghasilkan sesuatu yang sempurna. Tidak. Menulis itu adalah sebuah proses. Proses yang kemudian, apa namanya, melibatkan koreksi, evaluasi, gitu ya, revisi. Jadi, kita nggak bisa berharap, bahwa sekali menulis, itu akan langsung sempurna hasilnya. Jadi, ini beberapa tips yang bisa saya sharing, ketika teman-teman menulis, skripsi, coba diterapkan, gitu ya, salah satunya, atau semuanya, mudah-mudahan bisa membantu. Tentunya, kita juga harus paham, tentang tahapan dalam menulis. Nah, ada tiga tahapan di sini, yang coba saya jelaskan. Pertama adalah, tahap pramenulis. Gitu ya. Dalam tahap pramenulis, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, bikin kerangka idenya, seperti apa sih, yang mau ditulis. Kalau bisa per paragraf, lebih baik lagi. Kedua, adalah, coba data-data yang sudah diperoleh, dirapikan, sehingga bisa mendukung, dalam proses penulisan ide, di setiap paragraf. Kemudian yang ketiga, teman-teman kan melakukan literatur review pastinya. Nah, itu kan ada catatan. Catatan-catatan ini juga diatur, sudah memikian rupa, agar ketika kita masuk proses menulis, kita bisa langsung, apa namanya, ngecek catatan kita. Dan yang terakhir, nah seringkali yang terakhir ini, muncul paling akhir. Padahal ini seharusnya dilakukan pertama ya. Jadi pada saat pranulis itu, lengkapi bibliografinya. Lengkapi artikel jurnal, buku, tesis, hasil riset, apapun, yang mau, kamu, kutip. Jadi ketika kita mulai menulis, kita tinggal insert aja kan. Sekarang kan, bisa menggunakan misalnya, Mendeley. untuk reference atau citations ya, bibliografi yang sangat membantu sekali. Atau misalnya bisa menggunakan langsung dari, apa namanya, program Microsoft Word. Nah itu dilengkapi dulu. Ditulis misalnya, siapa saja yang akan kita kutip. Jadi begitu teman-teman menulis, mudah tinggal masukin citationsnya, oh dari sini, argumennya yang saya ambil. Ketika tahap rewriting selesai, selanjutnya adalah, mulai kita menulis. Composing. Yang harus dilakukan adalah, ingat tips yang pertama tadi, yang sebelumnya ya, di slide sebelumnya. Jangan berharap ada, apa namanya, istilahnya, langsung sempurna hasil tulisan itu. Jangan. Tapi, tulislah draft awal. Draft kasarnya. Ya tapi tidak kasar sekali ya, artinya, draft yang mencerminkan ide dan data. Kemudian, ya mulai masukkan data ke dalam penulisan. Jadi dalam draft kita harus masukin data, bukti-buktinya gitu ya. Kemudian juga tadi saya bilang, kalau bibliographic citationsnya udah lengkap, gitu ya. Misalnya kita pakai Mendeley, artinya kan ketika menulis, kita tinggal tarik aja di datanya, oh tinggal masukin di sini, di paragraf ini, di kalimat ini, gitu ya. Dan, yang sering kali lupa, ini kalau composing itu biasanya, kita bikin pengantar, tapi nggak bikin kesimpulan. Atau, ini yang harus dipastikan gitu ya, ketika bikin draft awal itu, bikinlah pengantarnya dahulu. Bagian pengantar, entah latar belakang atau apa, lalu bikin draft awal kesimpulan. Jadi ibaratnya pengantar dan kesimpulan ini akan memberikan petunjuk tentang apa yang sebenarnya bisa kita isi di bagian analisa, di tengah-tengah. Apa yang tidak. Jadi patokan kita. Nah, composing tentunya banyak drafts ya. Dan setelah composing, ada namanya tahapan rewriting. Sebelum kemudian, apa namanya, draft skripsi atau tugas akhir itu bisa final, gitu ya. Bisa diajukan, atau dipertahankan dalam sidang skripsi, atau dipublikasikan. Pertama adalah evaluasi. Draft yang misalnya sudah final, itu gitu ya. Lihat lagi typonya. Lihat lagi apakah kita sudah mengutip dengan baik dan benar. Lihat lagi tanda baca. Hal-hal spele ini mungkin, apa ya, seringkali kita tundakan, ah nanti aja, gitu pas sudah final baru kita rapikan. Nah, it's okay, tapi setidaknya pastikan bahwa Anda benar-benar mengevaluasi hal-hal teknis seperti ini. Kenapa ini penting? Karena tanda baca, typo, itu mempengaruhi minat pembaca terhadap karya akademi kita. Dan kemudian, hal yang kedua yang bisa dilakukan terkait dengan tahapan rewriting adalah memeriksa kembali, ini antara paragraf saya, itu nyambung atau tidak. Kemudian pertanyaan riset, konsep, metodologi nyambung atau tidak. Jadi kita memastikan bahwa ada satu benang merah yang bisa ditarik dari keseluruhan karya kita. dan terakhir tentunya, dan terakhir tentunya karya akademik harus bebas dari plagiarisme. Ini aspek yang sangat penting juga, karena di dunia akademik kejujuran itu nomor satu. Kita boleh salah, tapi kita nggak boleh bohong. kenapa aspek rewriting ini perlu? utamanya kalau nulis skripsi, itu melatih kita untuk lebih teliti. Bahkan mungkin saya sarankan dari awal kita menulis, kita sudah mulai teliti tentang tanda baca atau apa. Dan ini mempengaruhi mood orang yang membaca. Seringkali kan dalam proses bimbingan skripsi itu, masalah-masalah terkait dengan typo, teknis, segala macam, itu sangat mengganggu. Sehingga pembimbing itu jadi malas baca. Jadi pastikan bahwa teman-teman kalau misalnya mengirimkan draft juga betul-betul rapi. Minim kesalahan teknis, tanda baca, kemudian citations, atau apa. Kalau misalnya banyak sekali kesalahan, maka yang terjadi adalah, seperti di gambar ini, pembimbingnya nggak mau baca. Kamu rapiin dulu deh. Apa yang terjadi? Waktu lagi panjang. Atau yang kedua, pembimbingnya mau baca, tapi apa yang dilakukan pembimbing gitu ya, mungkin dia akan lebih banyak mengkoreksi hal-hal teknis ketimbang substantif. Dan itu akan merugikan teman-teman. Merugikan teman-teman karena teman-teman nggak dapat ilmunya, tidak mendapatkan bimbingan yang substantif, bagaimana draft itu bisa berkembang lebih baik. Jadi diingat ya, please, sangat hati-hati ya, perhatikan hal-hal teknis detail dalam menulis draft atau nanti finalisasi draftnya. Teman-teman lah editor utamanya, bukan pembimbing. Pembimbing tidak punya kewajiban untuk mengedit bahasa, apa segala macam, atau ini. Itu hal teknis yang menjadi tanggung jawab, teman-teman. sekarang pertanyaannya adalah, dalam skripsi atau tugas akhir atau karya akademik itu, kita itu menulis apa sih? Apakah kita gaya menulisnya seperti nulis novel? Tentu tidak ya. Atau seperti bahasa-bahasa cerpen? Tentu jawab berbeda. Skripsi, tugas akhir, itu adalah karya akademik. Pertama. Karya akademik pertama, teman-teman. Nah, karya akademik, apapun bentuknya, tujuannya adalah, kita itu mencoba menjelaskan satu fenomena dengan logis dan untuk menghasilkan satu kesimpulan yang berdasarkan pada bukti-bukti empirik atau bukti-bukti nyata di lapangan. Dengan tujuan seperti ini, maka karya akademik atau skripsi ya, dalam hal ini, atau tugas akhir, itu harus diperkaya dengan pernyataan atau kalimat-kalimat yang sifatnya berlandaskan pada bukti, pada evidence. Itu yang harus diperkaya. Karena tujuan akhir kita adalah memang menarik kesimpulan berdasarkan fakta, berdasarkan bukti empirik. Sehingga, kalimat-kalimat normatif itu harus dihindari, dikurangi. Seringkali kan, kalimat normatif itu, kita tergoda untuk membuat satu kalimat normatif untuk menggambarkan pandangan kita. It's okay, tapi kita juga harus menyajikan datanya, buktinya apa yang bisa mendukung argumen kita. problemnya adalah, seringkali kalimat normatif ini tidak ada bukti, tidak ada bukti pendukung, sehingga dia jadi SEDS, normatif, benar-benar normatif. bisa dilihat bahwa, disini contohnya misalnya, ini kan kalimat normatif sekali, pemerintah seharusnya menurunkan harga BBM bersubsidi, agar daya beli masyarakat dapat meningkat. Oke, semua orang tahu. Sangat normatif sekali. Buktinya apa? Nah, berbeda dengan contoh di evidence-based statement di bawah, teman-teman bisa lihat disini. Disini kita menyajikan bahwa, seberapa besar sih, peningkatan diabel yang terjadi, ketika ada penurunan harga BBM bersubsidi. Dan disini juga jelas, peningkatan daya beli itu terjadi untuk kelompok masyarakat kelas bawah, besarannya 15%. Pernyataan-pernyataan seperti inilah yang diharapkan lebih banyak muncul dalam karya akademik teman-teman, dalam skripsinya. Inilah yang disebut dengan analytical writing. Menulis berdasarkan fakta, berdasarkan data. Tidak hanya menulis berdasarkan intuisi, emosi, atau opini pribadi. Kalau opini pribadi, intuisi, dan segala macam, itu kan karya cerpen, novel, buat apa dimasukkan ke dalam skripsi? Tidak ada manfaatnya. Lebih baik menulis novel atau cerpen saja, tidak usah menulis skripsi. Dari analytical reacting, kita sekarang masuk ke masalah yang apa istilahnya, di satu sisi ditakuti oleh mahasiswa. Di sisi lain, kadang-kadang ketakutan itu muncul karena mungkin kita tidak paham tentang kondisi yang dibilang plagiarisme atau tidak. Di sini ada 10 kondisi ya, terkait dengan apakah plagiarisme atau bukan. teman-teman bisa cermati beberapa kondisi ini. Saya ambil contoh, misalnya, nomor 2. Ini kan copy paste kan? Cutting and pasting a short article from a website with no citations. Yes, it is definitely plagiarism. Kemudian juga yang menarik kalau kita lihat nomor 7 misalnya atau nomor 8. Kita menggunakan hasil dari penelitian kita sebelumnya. Tapi kita tidak memberikan kutipan. Ini juga plagiarisme. Nah, teman-teman bisa lihat di sini jawaban-jawaban dari keseluruhan kondisi tersebut. Plagiarisme itu adalah kondisi di nomor 1, 2, 3, 5, 7, 8, dan 10. Untuk 9 bisa iya, bisa tidak. Karena kenapa? Nomor 9 ini kan tidak tertulis. Kecuali teman-teman bersepakat dengan yang lain saya boleh ya mengutip di dalam pekerjaan saya si diskusi ini. Silahkan. inti dari kalau kita lihat ini kan plagiarisme itu satu hal yang kompleks ya. Kalau dibayangin ah, ini plagiarisme, ini bukan. Kemudian oh, ini ternyata plagiarisme. Mungkin teman-teman baru tahu gitu. Oh, ternyata yang saya lakukan selama ini plagiarisme. Omor 10 misalnya ini yang kadang-kadang mahasiswa itu teman-teman mahasiswa kurang aware gitu ya. Kita mengutip tapi salah nulis nama pernah yang dikutip. Plagiarisme bukan. Plagiarisme. Loh, kok bisa, Pak? Tapi kan saya mengutip loh, plagiarisme itu nah, kita bahas ruang lingkupnya. Ya. plagiarisme itu termasuk di dalamnya jika kita tidak mendokumentasikan secara proper sumber originalnya. Termasuk misalnya salah nyebut nama atau tahun atau nomor halaman itu plagiarisme. Kenapa? Karena ide itu kan sesuatu yang mahal. dan sesuatu yang mahal itu teman-teman harus apresiasi dengan baik. Dengan apa namanya dengan mengutip nama orangnya dengan baik tahun kapan karya yang dikutip itu dituliskan dengan tepat termasuk nomor halamannya. Dari definisi ini bisa dilihat bahwa plagiarisme itu tidak hanya persoalan kita mengutip apa namanya sumber. Tapi yang paling penting adalah mengutip dengan baik dan benar. Itu yang paling penting juga. Nah, bagaimana sih caranya menghindari plagiarisme? Ini selalu jadi pertanyaan nih di mahasiswa. Sebenarnya resepnya cuma dua. pertama adalah summarizing. Jadi teman-teman harus punya kemampuan untuk summarizing apa istilahnya argumen dari karya akademik yang dibaca. Ini yang pertama nih paling penting. Summarizing. kita harus tahu pengarang atau penulis itu ngomongin apa sih. Tapi tahunya kita itu dibuat dalam bentuk poin yang lebih sederhana. Pesan utamanya apa dari si penulis pengarang. Nah, ketika kita punya skill summarizing maka berikutnya kita juga mengembangkan skill paraphrasing. Jadi kan sebenarnya dua hal ini berkaitan ya. Summarizing itu kemampuan untuk mendeteksi poin-poin penting dari argumen seseorang yang ada di dalam literatur. Kemudian paraphrasing itulah kemampuan untuk kemudian dari ide-ide yang kita tangkap tadi poin yang kita tangkap laut summarizing itu kita menuliskan kembali itu ya argumen orang tersebut dengan bahasa kita sendiri. nah, kita bahas nih gimana caranya melakukan summarizing dan paraphrasing. How to summarize? Tujuan utamanya adalah memadatkan ya condense atau apa ya kalau istilah kita ya memadatkan sih mengintisarikan sumber dalam bentuk yang lebih sederhana lebih apa ya lebih singkat lugas tapi message-nya clear ini beberapa step yang bisa dilakukan kalau kita mau summarize summarize pertama baca ya gak bisa lah kalau gak summarize kalau gak baca jangan ambil shortcut baca hanya sebagian enggak teman-teman harus baca bener-bener baca dan ini carefully ya carefully itu artinya harus ada kemungkinan akan membaca berulang kali ya baca berulang kali sampai bener-bener paham kemudian catat gitu ya poin-poin apa sih yang kemudian disampaikan oleh si penulis gitu dan kalau bisa udah mulai tuh proses paraphrasingnya gitu ketika kita mulai nyatat itu ya nah dari catatan yang kita buat coba kemudian kita reorganize kita atur ulang gitu ya struktur argumennya tapi tidak mengubah substansi utamanya gitu ya dan yang terakhir periksa lagi dari hasil summarize kita tuh oh ini hasil summarize saya terhadap chapter 1 buku A gitu misalnya kita baca lagi chapternya kemudian kita lihat hasil summarize kita oke make sense logikanya sama argumennya sama tapi argumen dalam summarize saya itu dari perspektif saya tanpa mengubah tanpa menambahkan atau apa namanya merombak substansi utama dari argumen si penulis yang asli ini summarize terus paraphrasing gimana pak ini paraphrasing tujuannya adalah menulis kembali kita menulis kembali ide orang ide penulis lain ide akademisi ilmuwan lain dengan kalimat kita sendiri dalam bentuk yang lebih singkat lugas nah disini sebenarnya kemampuan kita untuk menulis penulis itu benar-benar diuji sejauh mana kita bisa menyampaikan message yang sebelumnya disampaikan orang lain tapi kita coba sampaikan ke para pembaca karya kita dengan bahasa kita dan tidak mengubah substansi utamanya dari si penulis asli jadi ada ada beberapa catatan terkait dengan proses paraphrasingnya khususnya paraphrasing yang efektif yang pertama strukturnya berbeda dengan sumber aslinya struktur bukan substansi kemudian vocabnya pilihan kosa katanya berbeda sekali lagi bukan substansi dan retains the same meaning nah ini substansinya harus sama kemudian yang terakhir ini tips sebenarnya kalau bisa pakai beberapa kata yang ada di dalam teks aslinya yang mencerminkan secara spesifik apa namanya argumen dari si penulis utamanya selanjutnya teknik paraphrasingnya gimana sih nah ini teknik paraphrasing ini sebenarnya berkaitan erat dengan kemampuan kita menulis semakin sering kita menulis itu kan sebenarnya kemampuan kita semakin meningkat tidak ada orang yang kemudian rajin menulis kemudian kemampuan menulisnya malah jelek enggak kenapa setiap kita melatih kemampuan menulis kita kita belajar hal yang baru jadi kalau paraphrasing itu sangat terkait dengan skill menulis kita tapi ada beberapa teknik yang bisa dilakukan untuk teman-teman yang mungkin masih mengasah skillnya pertama gunakan sinonim misalnya gunakan sinonim persamaan kata kalau paraphrasing lihat efektif paraphrasing itu different vocab yaudah kita cari sinonim katanya dari kata yang dicantumkan dalam teks asli kemudian bisa juga caranya mengubah apa namanya tipe katanya word class dari noun kita ubah ke verb jadi dari kata benda kita ubah ke kata kerja dari kata sifat ke kata kerja ini bisa dilakukan struktur termasuk dalam struktur dari statement aslinya dan terakhir kita bisa mengubah urutan kata jadi misalnya gini kalau di aslinya modelnya kalimat aktif kita modif kata-katanya sehingga di argumen kita kalimatnya bisa menjadi pasif ini tiga teknik yang bisa coba teman-teman terapin ketika melakukan paraphrasing nah kalau kita sudah jago mensummarize mampu melakukan paraphrasing hal yang harus diingat juga ketika menulis adalah memastikan bahwa tulisan kita itu setiap paragraf itu saling berkaitan ada hubungan yang logis jangan sampai misalnya paragraf pertama cerita soal A paragraf kedua cerita soal B yang benar-benar berbeda nah ini kan pembaca jadi bingung loh kok yang tadi soal A aja belum selesai belum tuntas tiba-tiba masuk ke B ini maksudnya apa kemudian B ini hubungannya apa ya dengan A jadi pastikan bahwa tiap paragraf itu saling berhubungan tujuannya apa agar pembaca kita tuh bisa melihat argumen kita tuh saling konsisten gitu ya berkaitan ini sebuah narasi sebuah cerita yang saling berkaitan antar paragrafnya caranya gimana sih untuk kemudian memastikan ada logika antar paragraf yang baik nah teknisnya teman-teman bisa misalnya menggunakan kata-kata awalan penghubung segala macem gitu ya agar paragraf sebelumnya itu berkaitan dengan paragraf setelahnya dan setelahnya lagi kalau saya sih tipsnya gini ketika kita selesai nulis paragraf A begitu mau mulai nulis paragraf kedua coba deh pikirin kata sambung nah itu memastikan bahwa kita tuh selalu berupaya untuk merefleksikan apa yang udah kita tulis di paragraf pertama misalnya meskipun demikian akan tetapi atau misalnya berbeda dengan kondisi di atas koma jadi apa namanya mindset kita tuh akan selalu berpikir oke paragraf yang baru akan saya tulis ini itu harus berkaitan dengan paragraf sebelumnya harus ada logika ya dan bisa juga menggunakan adverse model gitu ya secara tradisional akhirnya sebenarnya fungsi dari adverse juga sama memastikan bahwa kita ketika menjelaskan sesuatu antara paragraf itu ada hubungan yang terlihat dan hubungan ini kadang-kadang simple hanya dengan kata-kata penghubung sehingga pembaca akan lihat oh ternyata paragraf ini kelanjutan dari sorry paragraf kedua ini kelanjutan dari paragraf pertama oh ternyata paragraf kedua ini bercerita tentang kondisi yang berbeda dengan paragraf yang dijabarkan di paragraf pertama gitu nah ini penting nih logika antar paragraf jangan sampai paragraf kita tuh gak nyambung satu sama lain itu kan paragraf satu ceritanya tentang ke kiri yang satu cerita ke kanan yang gak ketemu atau malah totally different gitu ya antara dua paragraf itu apa menjaga logika paragraf juga membantu kita untuk memastikan agar topik riset kita tuh gak melebar pembahasannya gitu dan tetap stay on track sampai nanti di bagian kesimpulan baik itu saja beberapa materi bahasan terkait dengan proses menulis tugas akhir atau skripsi ya saya rasa ada banyak hal yang teman-teman bisa pelajari disitu mudah-mudahan itu juga meng-encourage atau memotivasi teman-teman untuk konsisten menulis skripsi itu ya jadi mengutip penulis terkenal ya dia Tolstoy disini dia punya prinsip itu setiap hari dia harus menulis ya kenapa agar dia tidak kehilangan momentum momentum gitu ya momentum untuk menghasilkan karya nah ini penting nih buat teman-teman yang lagi nulis skripsi kadang-kadang kita ngalamin writer's block atau misalnya dapat revision yang jelek gitu ya atau revisionnya parah saran saya jangan pernah nyerah ketika dapat revision tulis aja besoknya oh saya mau revisi ini ini jadi momentum untuk menulis itu gak akan pernah hilang jangan ketika dapat revisi yang banyak tiba-tiba didiemin nah itu gak akan selesai malah nanti ketika teman-teman mau mulai ngerjain bingung aduh mulai dari mana ya tapi kalau teman-teman apa ya langsung mengerjakan langsung menulis gitu ya teman-teman masih punya fresh memories gitu ya tentang apa yang harus diperbaiki oke itu saja materi terkait dengan proses penulisan kali ini harapan saya tentunya bermanfaat sampai ketemu di materi berikutnya selamat menikmati